Intro Halo assalamualaikum kembali lagi bersama kakak di matkim privat ya kita akan membahas kembali ya untuk part kedua matematika peminatan kelas 12 semester 1 penilaian harian ya turunan trigonometri saya ambil dari buku intan paruara yang punya bukunya merapat ya ayo kita belajar bersama-sama yang belum punya bukunya boleh ya kita kan soalnya disediakan di video ini oke langsung saja soal nomor 11 diketahui fx sama dengan sin kuadrat x untuk nilai x lebih besar sama dengan 0 sampai pi ya tentukan nilai dari f aksen 2 pi per 4 mintanya turunan kedua ya deh oke saya turunkan maka jadi 2 sin i2 nya kedepan ya 2 kurangin 1 adalah 1 2 sin x lalu sin saya turunkan menjadi cos x turunannya 1 gak usah ditulis ya yang namanya 2 sin cos itu sama saja dengan sin 2 x lalu saya turunkan lagi yang kedua maka 2 itu turunannya 2 x itu turunannya 2 ya maksudnya ya sin turunannya adalah cos nah maka ini adalah hasil akhirnya 2 cos 2 x yang ditanya f aksen 2 pi per 4 tinggal kita substitusikan saja 2 dikalikan pi per 4 coret coret 2 maka nanti sama saja 2 cos pi per 2 atau 90 derajat ya cos 90 itu adalah 0 0 dikalikan 2 jawabannya 0 gitu guys jawabannya C nomor 12 diketahui fx sama dengan sin x min pi per 3 untuk batasannya ada ya di soal ya pertanyaannya tentukan fungsi naik langkah pertama kita akan mencari titik stasioner titik stasioner terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0 sin turunannya itu adalah cos cos x min pi per 3 x turunannya adalah 1 ya sama dengan 0 nah langsung saja ya cos apa yang nilainya 0 cos x min pi per 3 yang nilainya 0 itu adalah cos 90 derajat maka kita akan menggunakan aturan cosinus rumusnya itu adalah x min pi per 3 sama dengan a a nya adalah 90 ya ditambah dengan k kalikan 360 dan sifat yang kedua itu adalah x min pi per 3 sama dengan a oh bukan a ya negatif a plus minus maka nanti yang disini negatif a ditambah k kali 360 x sama dengan 90 ini pindah ruas kesana ya pi per 3 itu sama aja 60 derajat saya buat 60 derajat terlebih dahulu ya maka 90 ditambah dengan 60 ditambah dengan k kali 360 maka nanti x nya 150 ditambah k kali 360 pada saat k nya 0 maka x nya 150 derajat pada saat k nya 1 tidak memenuhi ya karena melebihi nanti 2 pi 150 derajat itu sama saja dengan 5 pi per 6 oke ya dek next kita lanjut ya untuk yang sifat kedua x sama dengan negatif 90 ini pindah ruas ya ditambah dengan 60 ditambah dengan k kali 360 oke maka nanti x sama dengan negatif 30 ditambah k kali 360 maka nanti pada saat k nya 0 tidak memenuhi pada saat k nya 1 360 dikurangi 30 itu kan 330 ya ya 330 itu sama saja dengan 11 pi per 6 oke pada saat k nya 2 tidak memenuhi ya karena maksimal adalah 2 pi oke ya guys oke ya guys sekarang saya akan buat garis bilangan ya saya buat disini aja dengan batasannya adalah 0 sampai dengan 2 pi lalu ada 5 pi per 6 dan ada 11 pi per 6 oke pada saat 0 sampai 150 misalkan saya ambil angka berapa angka 30 tidak masalah ya atau angka 10 derajat pun tidak apa-apa kita masukkan ke mana kita masukkan ke F aksen mana F aksennya ini F aksennya gitu guys saya masukkan ya X nya 30 derajat atau jangan 30 ya saya masukkan 100 aja saya masukkan 100 itu kan masih di bawah 150 ya 100 dikurangi dengan 60 itu kan 40 derajat ya kos 40 derajat yang beras 40 kan masih kuadran 1 maka kosnya nanti adalah positif maka nanti sini negatif sini adalah positif mintanya apa mintanya kurva naik pada saat kurva naik maka kita cari F aksen X yang lebih besar dari 0 atau kita cari yang positif ya D inilah yang positif inilah yang positif maka nanti cara membaca batasannya adalah X lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 5P per 6 ya atau X lebih besar dari 11P per 6 tetapi kurang dari 2P jawabannya adalah E lanjut nomor 13 H X sama dengan sin X min P dikali dengan cos X min P per 2 nah ini kita bisa ubah dulu ya dalam bentuk relasi kofungsi maka yang disini sin negatifnya saya keluarkan ya maka nanti sini P min X paham gak ini kan sama aja negatif P ditambah X sama saja ya oke dikali dengan cos ini juga negatifnya saya lepas maka nanti disini P per 2 dikurangi X negatif P per 2 ditambah X oke nanti kan negatifnya ini ke depan ya jadi negatif ini juga ke depan jadi negatif maka nanti negatif kali negatif jadi positif ya sisanya adalah sin P min X dikali dengan cos P per 2 min X nah 180 dikurangi dengan alpha ini masuk ke kuadran 2 90 dikurangi alpha itu masuk ke kuadran 1 untuk 180 derajat maka kita gunakan relasi ya kalau relasi sin tetap jadi sin tetapi jadi sin alpha maka nanti disini adalah sin X sin di kuadran 2 adalah positif maka tetap positif sin X dikali dengan ini 90 derajat dikurangi alpha itu sebuah kofungsi kalau kofungsi itu cos berubah menjadi sin jadi sin alpha ya sin X kuadran 1 cosnya positif maka jadi positif sin X jadi soal ini boleh kita rubah menjadi sin kuadrat X belajar kembali ya tentang relasi dan kofungsi ya sin x sin oke saya akan mencari titik stasioner titik stasioner itu terjadi pada saat apa tadi pada saat H aksen X sama dengan 0 maka nanti turunannya sin kuadrat itu adalah 2 2 nya ke depan ya dikali dengan sin tangkat 1 sin X sin turunannya adalah cos 2 sin cos sama aja 2 sin cos itu sama saja sin 2 X inilah titik stasionernya nah sekarang saya akan buat disini sin 2 X itu sama dengan 0 itu untuk mencari titik stasioner nah maka nanti sin 2 X sama dengan sin berapa yang 0 yaitu sin 0 kita gunakan aturan sinus aturan sinus yang pertama itu adalah 2 X sama dengan A A nya adalah 0 ditambah dengan K kali 360 derajat maka nanti X sama dengan masing-masing kita bagi dengan 2 ya jadi 180 derajat maka nanti pada saat K nya 0 itu hasilnya adalah 0 tidak memenuhi ya karena misalnya X nya antara 0 sampai 2P pada saat K nya 1 maka hasilnya 180 derajat memenuhi ya pada saat K nya 2 tidak memenuhi 180 derajat itu sama saja dengan P next yang kedua sifat sin yang kedua adalah X sama dengan 180 min alpha maka 180 dikurangi 0 maka tetap 180 ditambah K kali 360 masing-masing saya bagi dengan 2 maka nanti 90 ditambah K kali 180 yuk kita masukkan ya berapa nilai X nya pada saat K nya 0 maka nanti 90 derajat pada saat K nya 1 180 ditambah 90 itu adalah 270 derajat pada saat K nya 2 tidak memenuhi ya oke yuk maka nanti disini adalah Pi per 2 yang disini itu adalah 3 Pi per 2 oke maka titik stasioner nya ketemu ya kita akan buat disini batasnya adalah 0 sampai dengan 2 Pi lalu ada Pi per 2 lalu ada Pi lalu ada 3 Pi per 2 ya kita substitusikan ya untuk pertama pada saat 0 sampai 90 derajat kita masukkan angka berapa angka 10 30 tidak masalah saya masukkan angka 30 kita substitusikan ke H aksen ya H aksen nya itu ini ini H aksen inilah H aksen nya sin 2 X ya saya masukkan ya X nya itu adalah 30 derajat maka nanti sin 60 derajat kuadran 1 maka sinnya positif maka nanti negatif positif negatif misal antara 90 sampai 180 saya ambil 100 aja kita substitusikan ke sini 2 dikalikan 100 adalah 200 sin 200 200 itu kuadran 3 kuadran 3 sinnya negatif begitu ya ya ditanya kurva turun maka nanti syaratnya kurva turun H aksen X kurang dari 0 ya kita cari yang negatif karena mintanya kurang dari 0 inilah jawabannya maka nanti jawabannya X lebih besar dari P per 2 tapi lebih kecil dari P dan X lebih besar dari 3 P per 2 tapi kurang dari 2 P next kita masuk ke soal nomor 14 fungsi FX sama dengan sin 2X min P per 2 mencapai nilai maksimum ya kita bisa menggunakan ya langkah pertama saya akan mencari titik stasionir yang terlebih dahulu caranya sama ya titik stasionir maka nanti F aksen X itu sama dengan 0 sin turunannya itu adalah cos sedangkan 2X turunannya adalah 2 maka jadinya 2 cos 2X min P per 2 sama dengan 0 inilah turunannya maka nanti masing-masing saya bagi dengan 2 cos 2X min P per 2 sama dengan 0 bagi 2 itu kan 0 berapakah cos yang nilainya 0 yaitu cos 90 derajat nah kita bisa menggunakan aturan cosinus 2X min P per 2 sama dengan A ditambah dengan K kali 360 sifat yang kedua maka nanti 2X min P per 2 sama dengan negatif A maka negatif 90 ditambah K kali 360 derajat maka nanti 2X sama dengan ini min 90 pindah ruas ya jadi 180 kita jumlahkan ditambah K kali 360 lalu masing-masing saya bagi dengan 2 maka 90 ditambah dengan K 180 kita substitusikan pada saat K nya 0 maka disini 90 pada saat K nya 1 180 tambah 90 itu 270 90 itu sama saja dengan P per 2 270 itu sama saja 3 P per 2 selanjutnya 2X sama dengan negatif 90 ini benar ruas jadi plus 90 ya ditambah dengan K kali 360 60 derajat oke maka X sama dengan ini kan 0 ya 0 dibagi 2 maka tetap 0 ditambah K kali 180 derajat kita substitusikan pada saat K nya 0 0 tambah 0 itu berarti 0 ya memenuhi ya karena ini sama dengannya kita substitusikan pada saat K nya 1 maka 180 pada saat K nya 2 360 360 derajat ini adalah P ini adalah 2 P oke kita masukkan ke sini ke garis bilangan ada 0 sampai dengan 2 P lalu ada P per 2 lalu ada P dan ada 3 P per 2 ya kita substitusikan ke F aksi nya 0 sampai dengan P per 2 misalkan saya ambil untuk masukkan ke sini kita masukkan ke F aksen saya ambil ini P per 2 90 ya yaudah saya ambil 60 derajat aja nah kita substitusikan ke sini 2 kali 60 adalah 120 120 dikurangi 90 itu adalah 30 derajat ya ini adalah kuadran 1 kos di kuadran 1 adalah positif positif kali 2 maka tetap positif nanti sini negatif positif negatif ya maka nanti kayak gini caranya ya baca ya ini naik lalu nanti sini turun nanti naik begitu ya inilah interval naiknya ini titik stasioner pada saat maksimum lalu ini interval turun kurva turun ya antara P per 2 sampai dengan P lalu naik lagi ya lalu turun lagi jadi untuk pencapai maksimum itu pada saat X-nya berapa inilah maksimumnya disini adalah maksimumnya maka pada saat X-nya P per 2 dan 3 P per 2 jawabannya C lanjut ya soal terakhir nomor 15 untuk part kedua ya diketahui diketahui ada F X sama dengan 4 min 2 sin X ditanya nilai maksimum untuk F X ditambah F aksen X kita coba ya saya akan mencari F aksen X terlebih dahulu 4 tidak bisa diturunkan min 2 sin X itu turunannya adalah min 2 si turunannya adalah cos oke saya akan buat F X ditambah dengan F aksen X ya F X-nya itu adalah 4 min 2 sin X ditambah dengan F aksennya ini oke ini saya coba dulu ya ini jadi min 2 cos X misalkan fungsi F X ditambah F aksen itu adalah fungsi H X ya ini adalah fungsi H X maka untuk mencari nilai maksimum saya akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu titik stasioner itu terjadi pada saat H aksen X sama dengan 0 kita turunkan ya 4 tidak bisa diturunkan min 2 sin X itu turunannya adalah min 2 cos X sin turunannya cos ya lalu cos X diturunkan adalah min sin X min sama min jadi plus maka 2 sin X sama dengan 0 selanjutnya masing-masing akan saya bagi dengan 2 dulu ya maka nanti min cos X ditambah dengan sin X sama dengan 0 lalu masing-masing saya bagi dengan cos X min cos X dibagi dengan cos X itu adalah min 1 ditambah sin dibagi cos itu adalah tan X sama dengan 0 dibagi cos itu adalah 0 maka ketemulan nilai tan X sama dengan 1 maka nanti tentukan nilai X yang nilai tan nya 1 langsung aja ya di kuadran 1 maka ketemunya 45 derajat tan itu positif di kuadran mana lagi selain 1 kuadran 3 betul maka nanti 180 ditambah dengan 45 225 ya inilah nilai titik stasionernya saya akan buat disini 0 sampai dengan 2P ya lalu disini ada P per 4 lalu ada 5P per 4 ya 0 sampai P per 4 saya ambil 30 derajat aja kita masukkan ke H aksen ya H aksennya adalah ini min 2 cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 ya ditambah dengan 2 sin 30 derajat itu adalah setengah eh seperti ini hapus maka nanti min akar 3 ditambah 1 hasilnya adalah negatif maka nanti disini positif disini negatif ya ditanya adalah nilai maksimum nanti kan ini turun ini nanti naik ya jadi gambarnya kayak gini ini kurvanya turun lalu nanti kurvanya naik lalu turun gitu ya maka pembuat maksimum itu terjadi pada saat x nya 5P per 4 tinggal kita substitusikan saja ke fungsi Hx ya ini fungsi Hx nya kita masukkan ya 4 dikurangi 2 sin 5P per 4 dikurangi 2 cos 5P per 4 oke maka nanti 4 dikurangi 2 sin 225 itu negatif setengah akar 2 ya dikurangi 2 cos 225 itu juga negatif setengah akar 2 ini ini dikurang ya ini hilang maka nanti 4 min sama min jadi plus 4 plus akar 2 nanti ini hilang min sama min jadi plus maka plus akar 2 ya jawabannya itu adalah 4 ditambah 2 akar 2 oke jawaban yang tepat itu adalah point B ya untuk soal nomor 16 saya akan bahas di part ketiga ya selamat belajar terima kasih perhatiannya jangan lupa like, komen dan subscribe-nya Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih selamat menikmati